Intro Viral di Medsos, gadis Bandung ini pamer atraksi bareng King Cobra 4 meter, Jakarta, sosok perempuan asal Bandung, Jawa Barat, bernama Aulia Hairunisa Viral di media sosial TikTok. Aksinya bersama ular jenis King Cobra ramai diperbincangkan. Seperti apa? Netizen di TikTok ramai membahas sosok Ica yang bermain dengan ular dengan santai dan lincah. Ular yang bermain dengan Ica bukan jenis ular biasa, yaitu King Cobra yang bisanya terkenal mematikan. Ica adalah perempuan berusia 18 tahun yang baru lulus sekolah menengah atas SMA. Perempuan yang memiliki nama asli Aulia Hairunisa ini menceritakan sejak 4 tahun sudah berani memegang ular. Saat itu Ica mengatakan ular yang dimainkannya itu bukan King Cobra, melainkan ular biasa yang tidak ada bisanya, kebetulan bapak dari dulu pelihara ular juga. Jadi dari umur 4 tahunan sudah belajar pegang atau main ular, kata Ica saat berbincang dengan Detikkom. Sabtu, tanggal 1 Mei 2021, di akun TikToknya, Ica kerap mengunggah momen dia berinteraksi dengan ular King Cobra yang dijuluki Rambo, yang panjangnya sekitar 4 meter. Perempuan yang tinggal di Lembang, Bandung ini mengatakan butuh waktu lama untuk menaklukkan Rambo. Dia belajar dengan orang yang ahli di bidang ular demi bisa berinteraksi dengan ular King Cobra. Setahun lebih belajar refleks, belajar perawatan, basic karakter, ular, gimana, baru belajar praktik itu pun benar-benar dalam pengawasan, kata Ica. Rambo sudah bersama Ica selama 2 tahun. Rambo dibeli Ica melalui temannya. Untuk belajar memahami ular, dia menggunakan ular sejenis ular sawah yang tidak berbisa. Dia mengaku sering digigit ular saat belajar hingga akhirnya setelah setahun belajar dia bisa menaklukkan King Cobra. Ica mengatakan memiliki Rambo sudah sekitar 2 tahun. Poin penting merawat ular, kata dia, adalah fokus. Kalau kesulitan pasti ada, karena yang kita hadapi itu ular yang benar-benar berbahaya. Pertama, kita harus fokus, harus bisa baca gerak-gerik ular. Pergerakan ular kayak gimana, karena nggak bisa sembarangan dipegang. Kalau kaya mainnya ular yang aman, kaya piton, sanca, kita enjoy. Kalau buat King Cobra, kita harus benar-benar fokus sama waspada. Karena kita nggak tahu bisa saja kita lagi main, lagi santai nyerang, itu yang harus kita perhatikan. Dan, tuturnya, menurut Ica, ular itu juga mudian, sama seperti manusia. Jadi, untuk mencegah serangan King Cobra itu, Ica harus membaca gerak-gerik ular. Kita harus tahu posisi ular lagi santai kayak gimana, lagi marah gimana, pas mau nyerang gimana. Kalau kita megang pun ular tahu, mood ular itu sama kayak manusia juga sama. Kalau lagi mood misal berinteraksi sama kita bisa. Kalau nggak mood, itu benar-benar bisa membahayakan kita sendiri, tegasnya. Lalu sebenarnya apa alasan Ica tertarik dengan ular King Cobra? Alasannya, dari kecil sudah hobi sama reptil. Terutama ularkan dari kecil dibiasain main reptil, penasaran gitu. Karena apa ya King Cobra tuh dilihat gagah, keren, makanya pingin banget belajar King Cobra sampai bisa interaksi dan sedekat itu. Ica berpikir ini King Cobra ganas, tapi kalau dirawat gimana sih ke kitanya, penasaran sama pengen belajar juga sih, katanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.